Hari ini, akhirnya terungkap sosok di balik kasus kematian Mirna Salihin. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Lewat film dokumenter ini, membuat opini publik yang tadinya menganggap Jessica yang membunuh Mirna sesuai dengan putusan pengadilan. Justru berubah seketika, masyarakat menganggap Jessica bukanlah sosok di balik kematian Mirna. Namun ada sosok lain. Bukan hanya itu, warga net pun menganggap ada permainan kotor di balik putusan pengadilan dan kepolisian yang seakan-akan ingin menjebak Jessica sebagai dalang di balik kematian sahabatnya tersebut. Dari kasus ini, membuat masyarakat mengait-ngaitkan dengan kasus kematian Baradaek yang awalnya diseting oleh Verdi Sambo. Nama Verdi Sambo dan Krishna Murthy juga terseret dalam kasus Mirna ini. Bukan hanya itu, kecurigaan publik juga terhadap ayah dari Mirna makin menjadi-jadi. Opini masyarakat menaruh kecurigaan saat ini terhadap ayah Mirna, lantaran pada wawancara film Ice Cold tersebut beberapa pernyataannya seakan akan ceplas-ceplos, sehingga membuat masyarakat makin curiga. Salah satu wawancara ayah Mirna pernah berkata, dia punya botol yang diduga digunakan Jessica Wongso untuk meracuni anaknya. Dalam wawancaranya tersebut, dia mengaku tahu bahwa Jessica Wongso telah meracuni anaknya dengan botol kecil bening, karena dia juga memiliki botol serupa. Namun, ayah Mirna kemudian meralat ucapannya tujuh tahun silam tersebut. Ia mengatakan pernyataannya tersebut hanyalah imajinasi dan insting sebagai ayah. Hal ini yang kemudian membuat banyak orang makin menaruh curiga kepada Eddie Darmawan ayah dari Mirna tersebut. Bagaimana mungkin ia memiliki botol serupa karena seakan tidak masuk akal, ketika Jessica Wongso harus memberikan barang bukti tersebut? Kedua, masyarakat menganggap bahwa kematian Mirna bukanlah karena Jessica yang meracuni dengan Shanida, akan tetapi, murni karena penyakit lain yang dialami oleh Mirna yakni asam lambung. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!